Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Saya harap semua dalam keadaan sehat, semangat, dan tetap kreatif Pada pertemuan hari ini, kita ada materi baru Yaitu tentang poster Jadi disini saya akan menjelaskan tentang perkembangan poster Dari masa ke masa Kemudian Anda sekalian juga akan bisa mengetahui style design yang digunakan Di masa-masa yang saya jelaskan tersebut Yang pertama yang perlu kita ketahui adalah Poster adalah gambar pada selembar kertas berukuran besar Yang umumnya digantung, ditempel, didinding, atau permukaan lain Dan sering kita temukan di ruang publik Di tempat-tempat strategis Di lingkungan sekitar Anda, pasti Anda menemukan media DKV ini Yaitu poster Yang tujuannya biasanya untuk mengajak audiens Untuk membeli produk atau jasa Sosialisasi Atau mengiring audiens untuk menghadiri sebuah pagelaran atau event Dan maksud-maksud lainnya Yang intinya menyampaikan berbagai pesan di dalamnya Ketika kita melihat perkembangan dari poster itu sendiri Kita bisa melihat disini ada 10 tahapan 10 periode dalam perkembangan poster Selanjutnya kita awali dengan perode pertama Sejarah pertama lahirnya poster itu Yaitu pada masa litografik Perkembangan dunia DKV Yang dimulai dari revolusi industri Mungkin semua sudah mulai paham Karena sebelumnya Anda sekalian sudah belajar tentang sejarah DKV Dan sejarah DKV itu benar-benar bermulai Itu sejak ditemukannya Litografik Teknik litografik Teknik mencetak Nah disini pada sekitar tahun 1798 Ada tokoh namanya Julius Serret Ya seorang painter dari Perancis Dan bisa dijuluki sebagai bapak modern poster Beliau terkenal dengan berhasil memproduksi seribu poster selama masa karirnya Yaitu 30 tahun Dengan teknik litografi Seperti itu Nah ini adalah beberapa contoh karya dari beliau Yang memanfaatkan teknik litografi Teknik batu Batu kapur Yang tujuannya menghasilkan sebuah visual yang indah Karena poster itu Prinsip yang harus tercapai pertama Yaitu bisa menarik perhatian Nah menarik perhatian disini adalah Memanfaatkan adanya warna Karena kita tahu Sejarah DKV Menyebutkan bahwa Untuk bisa menghasilkan visual warna Dan sifatnya itu Untuk duplikasi cetak-mencetak Itu prosesnya sangat lama sekali Dan ini adalah salah satu teknik modern Yang pada zaman itu ditemukan Sehingga perkembangan DKV Pada era ini sudah Mulai terlihat perkembangannya Nah Setelah ditemukannya Teknik Dalam menghasilkan sebuah karya visual poster Yang menarik tadi Ada Zaman kedua Yaitu Bele Ipok And Art Niveau Itu Intinya Menjadikan poster itu Memiliki nilai lebih Tidak hanya sekedar dia itu adalah media kompulasi Tapi dia adalah media Karya seni Sehingga poster pada era ini Menjadi Sebuah karya yang Sangat Luar biasa Sangat bernilai Sehingga ada pameran Karya seninya itu Yaitu terjadi di Era Bele Ipok Dan ada Sebuah event Namanya Toulouse Lautrec Sebuah Pagelaran pameran poster Pertama kali Di Zaman Sejarah Yang mengangkat Status poster Menjadi Sebuah karya seni Bernilai tinggi Ya Nah disini ada 2200 jenis poster Yang dipamerkan Nah Setelah itu Muncullah sebuah Style Design Yaitu Art Nouveau Mengingat karya Poster itu adalah karya Yang bernilai seni Jadi estetika Dari Visual poster itu Sangat Diperhatikan Ya Detailnya Kemudian Kualitasnya Semua benar-benar Diperhatikan Sehingga muncul Gaya Design Dengan Nama Art Nouveau Ya Dengan Gaya ini Bisa di Ketahui Gaya Ornament Yang khas Ya Dekoratif Menjadi Trend Saat itu Sampai Perang Dunia Sampai Perang Dunia Dengan Tokoh Utama Lahirnya Style ini adalah Alfon Maria Mujer Yang dikenal Sebagai Orang yang memiliki Style yang sangat Khas Nah selanjutnya Di era New Century Atau Early Modernisme Itu Gaya ini Sudah mulai Ditinggalkan Karena Banyak Pembajakan Yang terjadi Sehingga Para Seniman Para Poster Gaya itu Sudah Mulai Tidak Bergembang Nah Maka Muncullah Gaya Baru Yang Diciptakan Oleh Capiello Ya Yang dia Mengangkat Sebuah Gaya Modern Yang Lebih Mengangkat Visual Yang Cenderung Lebih Sederhana Dan Menitik Beratkan Sesuatu Yang Tidak Biasa Lucu Atau Aneh Sehingga Karya Ini Bisa Menarik Perhatian Dan Imajinasi Yang Memecah Kebosanan Jadi Orang Lebih Tertarik Dengan Visual Yang Baru Ini Yang Mengantarkan Capiello Sebagai Bapak Iplan Modern Ya Gambarnya Seperti Nah Kemudian Di Tahap Periode Keempat Itu Di Perang Dunia Pertama Poster Itu Memiliki Peran Penting Pada Era itu Yaitu Melahirkan Sebuah Media Untuk Propaganda Media Untuk Menghasut Media Untuk Memprovokasi Sehingga Poster Ini Sangat Penting Pada Jaman Perang Dunia Pertama Karena Media Ini Sangat Efektif Untuk Merekrut Tentara Merekrut Orang-orang Yang Berani Mati Di Perang Dunia Pertama Itu Sangat Efektif Menggunakan Media Poster Ini Ini Ada Sebuah Ilustrasi Poster Paman Sam Yang Sangat Fenomenal Dan Legenda Pada Masa Perang Dunia Pertama Poster Sampai Mencapai 2.500 Dan 20 juta Kopi Pemanfaatan Poster Pada Era Perang Dunia Pertama Karena Yaitu Tadi Penggunaan Poster Sebagai Media Propaganda Sangat Efektif Untuk Membantu Kemenangan Dalam Perang Nah Ini Contoh-contohnya Kemudian Antara Ini ya Between the World War Modernism Dan Art Deco Itu Adalah Zaman Dimana Perang Dunia Pertama Itu Sudah Selesai Ya Jadi Gaya Desain Kayak Art Nofu Dengan Style Organik Dan Penuh Ornamen Detail Menjadi Kurang Relevan Dengan Perkembangan Industri Ya Kayak Tadi Sudah Mulai Ditinggalkan Sudah Mulai Ke Arah Modernism Yang Visualnya Itu Lebih Sederhana Makanya Muncul Style Style Dengan Nama Gubism Futurism Expressionism And Dadaisem Itu Adalah Karya-karya Jenis Style Baru Yang muncul Di Akhir Perang Dunia Pertama Ya Jadi Gayanya Yang Lebih Menjadi Perhatian Disini Berubah Gaya-gaya Yang terlalu Detail Terlalu Realis Mulai Ditinggalkan Lebih Ke arah Visual-visual Yang Lebih Sederhana Tapi Tetap Menarik Perhatian Mata Ya Seperti Ini Bermain Dengan Warna Bermain Dengan Bentuk Light Out Nah Kemudian Di Perang Dunia Kedua Jadi Perkembangan DKV Itu Sangat Terpengaruh Dengan Perkembangan Teknologi Nah Pada Perang Dunia Kedua Ini Ada Teknologi Lain Yang muncul Yaitu Teknologi Radio Dan Cetak Yang digunakan Di Zaman Itu Karena Disini Teknik Tiga Batu Atau Litografi Sudah Mulai Ditinggalkan Karena Sudah Ada Teknologi Baru Yaitu Teknologi Foto Offset Sehingga Visualnya Lebih Bagus Lebih Lebih Kualitasnya Lebih Bagus Dibanding Periode Sebelumnya Yang menggunakan Teknik Tiga batu Tadi Atau Litografi Ya Gayanya Gayanya Pun Gayanya Yang Lebih Surrealis Bisa Dilihat Gambar Gambarnya Seperti Ini Nah Kemudian Setelah Perang Dunia Kedua Itu Berakhir Itu Ada Media Teknologi Baru Yang muncul Selain radio Yaitu Ada Media Televisi Dan Adanya Merk-merk Produk Yang berkembang Pada era itu Sehingga Perkembangan Poster Semakin Baik Ya Karena Media Poster Ini Sangat Dipuntuhkan Seiring Dengan Perkembangan Zaman Stylenya Juga Mengalami Banyak Perubahan Yang Intinya Ke arah Modern Ya Jadi Gaya-gaya Grafis Itu Sudah Mulai Muncul Nah Seperti Ini Tampilannya Kemudian Di Era 60-an Ya Ini Muncul Beberapa Gaya Style Design Ya Yang Sering Disebut Dengan Gaya Pop Art Expression Yang Lebih Apa Ya Modern Yang Tersifat Kaku Geometrik Lebih Lebih Ke arah Yang Lebih Lunak Lebih Enak Visualnya Tidak Kaku Lebih Relax Ini Muncul Di Era 60-an Nah Seperti ini Kemudian Di Era 70-an 60-an Atau Postmodernism Itu Adalah Sebuah Style Yang Berusaha Mix Antara Modern Dan Yang Lama Gaya Art Nofu Yang Detail Yang Terlalu Banyak Elemen-elemen Naturalnya Itu Mulai Dimix Menjadi Gaya Ini Postmodernism Jadi Lebih Tidak Terkesan Kaku Tapi Juga Tidak Terlalu Penuh Seperti itu Ya Sehingga Melahirkan Gaya-gaya Retro Retro Yang Sekarang Sudah ada Teknologi Cetak Yaitu Offset Printing Sehingga Memproduksi Poster Itu Bisa Lebih Mudah Kemudian Poster Juga Bisa Lebih Banyak Dikopi Diduplikasi Nah Ini Jamannya Nah Sekarang Kita Tahu Sekarang Sendiri Poster Saat Ini Sangat Berkembang Sekali Seiring Dengan Perkembangan Teknologi Informasi Sekarang Sudah Bisa Poster Itu Tidak Harus Ditempel Tapi Cukup Ditempel Di Instagram Di Facebook Media Sosial Lain Yang Intinya Banyak Audien Di Situ Yang Bisa Melihat Itu Dengan Style Yang Sudah Bermacam-macam Karena Informasi Dan teknologi Sekarang Sangat Mudah Kita Akses Itu Nah Kemudian Yang Tahap Kedua Setelah Kita Tahu Tentang Sejarah Poster Dan Gaya Desain Yang Lahir Di Sejarah Itu Kita Sekarang Memahami Jenis Poster Itu Sendiri Ada Sekitar 14 Yang Pertama Adalah Poster Teks Poster Teks Ini Adalah Poster Yang Paling Tua Dulu Poster Itu Tidak Harus Selalu Dengan Gambar Atau Ilustrasi Tapi Cukup Dengan Teks Jadi Teks Menjadi Hal Yang Utama Dalam Visual Poster Seperti Ini Contohnya Selanjutnya Adalah Poster Bergambar Jadi Akhir Abad 17 Sebagai Awal Modern Dengan Semakin Majunya Teknologi Percetakan Dimulainya Era Industrialisasi Dalam Skala Besar Yaitu Revolusi Industri Membuat Gaya Poster Pada Masa Itu Diasi Dengan Warna Warni Yang Menarik Menjadikan Poster Itu Menjadi Sebuah Ekspresi Seni Yang Inovatif Bisa Dilihat Ketika Ditemukannya Litografi Sehingga Poster Itu Tidak Hanya Sekedar Media Informasi Tapi Juga Karya Seni Nah Kemudian Poster Propaganda Bisa Dilihat Tadi Di sejarah Poster Sangat Efektif Digunakan Sebagai Media Menghasut Media Provokasi Dalam Perang Dunia Pertama Dan Kedua Yang Intinya Bagaimana Suatu Negara Yang terlihat Di perang Itu Bisa Mencapai Kemenangan Nah Kemudian Yang keempat Poster Kampanye Kita Sekarang Sudah Mulai Melihat Di Sekeliling Kita Banyak Sekali Poster Balihu Yang Tertempel Tempel Di tempat Tempat Strategis Yang Mempromosikan Kandidat Calon Dalam Pemilihan Umum Baik Itu Bupati Gubernur Atau Presiden Dan Poster Yang Jenisnya Untuk Sayembara Untuk Menangkap Pendahat Dulu Kalau Di Pompensin Atau Di Kantor Polisi Pasti Ada Poster Poster Seperti Ini Dan Poster Ciskik Poster Lebih Kearah Untuk Menampilkan Idola Dalam Poster Kita Yang Kemudian Ditempel Di dinding Dinding Kamar Kita Sebagai Bentuk Ini Apa ya Keidolaan Kita Kepada Artis Tertentu Poster 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 Film Kita Tahu Jenis Ini Lebih Kearah Fungsinya Untuk Mempromosikan Suatu Film Untuk Kita Dikiring Untuk Main Ke Bioskop Dan Poster Komik Poster Untuk Mempromosikan Komik Mungkin Disini Ada Poster Poster Yang Familiar Dragon Ball Cellerman One Piece Dan Masih Banyak Sekali Yang lain Kayak Naruto Poster Affirmation Itu Lebih Ke Arah Poster Yang Tujuannya Untuk Mengkomunikasikan Sebuah Quote 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 Dari Para Inspirator Untuk Dijadikan Teladan Hidup Bagi Kita Yang Ditempel Di Kamar Di Tempat-tempat Publik Nah Kemudian Poster Riset Intinya Untuk Menampilkan Informasi Terkait Penelitian Yang Dilakukan Oleh Mahasiswa Dosen Atau Para Akademika Yang Lainnya Poster Di Dalam Kelas Kita Sering Lihat Di Kelas SD Kalian Mungkin Ada Poster Tentang Perkalian Pembagian Pahlawan Dan Sebagainya Intinya Untuk Kebutuhan Pembelajaran Di Kelas Poster Karya Seni Lebih Kearah Kita Ingin Mengapresiasi Karya Kita Kemudian Kita Tempel Sendiri Di Kamar Atau Dibuat Pameran Pas Akhir Semester Nah Kemudian Ketiga Belas Poster Layanan Masyarakat Bertujuan Untuk Memberikan Informasi Kepada Masyarakat Terkait Penanganan Penyakit Atau Informasi Himbawan Untuk Hidup Sehat Yang intinya Tidak Bersifat Komersial Nah Ini ada Poster Komersial Yang memang Fungsinya Untuk Jualan Jadi Mengiring Kita Untuk Membeli Produk Sehingga Perusahaan Atau Pabrik Yang Memproduksi Itu Diuntungkan Nah Itu Penjelasan Terkait Poster Pada Minggu Ketujuh Pada Mata Kuliah Dengan Tardikafe Semoga Penjelasan Yang Singkat Padat Ini Bisa Menambah Wawasan Kalian Sehingga Kalian Paham Tentang Gaya-gaya Desain Peruntukan Poster Itu Untuk Apa Sehingga Wawasan Kalian Di bidang DKB Ini Semakin Luas Itu Aja Yang Bisa Saya Sampaikan Silahkan Dikerjakan Assignment Untuk Presensi Hari Ini Akhir Kata Dari Saya Mohon Maaf Bila Ada Kesalahan Tutur Kata Dan Sampai Jumpa Di Pertemuan Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai